Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di Channel Kerbau Nusantara Mudah-mudahan Dalam keadaan Sehat Dalam keadaan Dimudahkan semua urusannya Dalam kesempatan ini Mumpung ini masih Ada waktu Nyempatin aja Sekarang ini akan musim Musim hujan Saya Lebih tertarik Membahas tentang masalah Kelembaban Untuk kelembaban ini Ada banyak Faktor yang akan Mempengaruhi ke Busur ya Itu salah satunya Kelembaban ya Dan sangat Sangat Sensitive sekali ya Ada busur Tanduk Masalah Kelembaban Salah satunya adalah Turunnya LDS Bahkan bisa Sampai di laminasi Kalau misalkan Tetap digunakan Dalam keadaan Busur Lembab Ada beberapa Kasus Atau Beberapa Kejadian Mungkin Lebih dari Tiga Busur Atau Empat Busur ya Yang pernah Saya buat Jadi Dalam keadaan Hujan Seperti ini Tentu Kelembaban udara Itu sangat Sangat tinggi Nah Kesalahannya adalah Dalam keadaan Seperti ini Karena ketidaktahuan Kita ya Termasuk saya juga Baru Nge sekarang Sebenarnya Udah Secara teori Sebelumnya Udah Sudah tahu Cuman Baru Nge aja Kalau Sekarang itu Emang musim Hujan Dan Busur Orang bawah Itu sangat Sensitif Dengan Kelembaban Dan Hal ini Baru Saya sampaikan Sekarang Ini Dan Beberapa Kawan Saya Yang Menggunakan Busur Buatan Saya Mengeluhkan Kenapa RBS Bisa turun Bahkan Ada yang Apa Ngetwist Nya Parah Sampai Melintir Nah Itu Sebenarnya Penyebabnya Adalah Lembab Jadi Busur Itu Busur Hormau Itu Terutama Di Tempat Kita Di Indonesia Ini Dengan Apa Cuaca Atau Iklim Seperti Kita Terkhusus Untuk Musim Hujan Maka Ketika Seseorang Memiliki Busur Hornbow Harus Memiliki Kotak Penghangat Untuk Menghangatkan Busur Supaya Tidak Lembab Jadi Tidak Cukup Hanya Di Apa Hanya Digantung Di Tempat Busur Misalkan Disimpan Di ruang Tamu Digantung Seperti itu Kemudian Ketika Mau Kita Pakai Langsung Kita Pakai Sebenarnya Itu Tidak Disarankan Seperti Itu Dan Beberapa Kejadian Juga Banyak Akhirnya Ada yang Sampai Di Laminasi Dan Mungkin Itu Ya Kudar Allah Karena Emang Kita Ini Masih Belajar Karena Terbatasan Ilmu Dan Termasuk Nenek Moyang Kita Di Indonesia Itu Tidak Ada yang Pengalaman Seperti Ini Sehingga Kita Untuk Berguru Susah Jadi Kalaupun Kita Mau Pakai Busur Tanduk Di Musim Hujan Saya Sarankan Untuk Menggunakan Kotak Penghangat Jadi Sebelum Dipakai Kita Masukkan Dulu Ke Kotak Penghangat Seperti Misalkan Ada Beberapa Contoh Ketika Ada Saya Pernah Lihat Di Channel Siapa Apa Channelnya Siapa Dutu Ya Ketika Mau Memakai Busur Buat Menzil Itu Dia Sebelum Digunakan Disimpan Dulu Di Kotak Penghangat Supaya Si Sineunya Benar Benar Dia Kering Dan Powernya Itu Benar Benar Naik Maksimal Nah Ini Bisa Dilakukan Ketika Musim Hujan Kalau Kita Mau Maka Busur Horn Kotak Penghangat Supaya Benar Benar Kering Karena Jika Tidak Dimasukkan Ketak Penghangat Itu Kondisi Busur Itu Lembab Kalau Hanya Disimpan Di Tempat Busur Cuman Digantung Busur Yang Lembab Itu Kalau Kita Pegang Kerasa Dingin Dan Ketika Kita Tekuk Tekuk Seperti Ini Terasa Lemes Gitu Gak Gak Kenceng Gak Nendang Nah Itu Harus Kita Keringkan Dulu Baru Bisa Kita Pakai Jangan Dipaksakan Misalkan Dalam Keadaan Digantung Seperti Itu Kemudian Kita Pakai Itu Pasti Akan Ada Penurunan LBS Atau Bahkan Lebih Parah Lagi Kalau Lembab Lebih Parah Lagi Bisa Dilaminasi Karena Lem Lem itu Sensitive Dengan Kelembaban Lemnya Itu Akan Apa Misalnya Lembek Awalnya Yang Awalnya Keras Itu Bisa Lembut Lagi Si Lemnya Maka Itu Harus Diperhatikan Untuk Teman Teman Dan Walaupun Ini Sebenarnya Terlambat Saya Sampaikan Untuk Teman Teman Karena Saya Baru Menyadarinya Saat Ini Jadi Jadi Untuk Kedepannya Kalau Musim Hujan Tidak Boleh Digunakan Dulu Kecuali Memang Punya Kotak Penghangat Masukkan Dulu Ke Kotak Penghangat Misalkan Sehari Sebelum Dipakai Atau Masukkan Seminggu Nah Masukkan Ke sana Baru Kita Gunakan Supaya Benar-benar Kedahan Prima Karena Kalau Misalnya Kita Paksakan Bisa Sampai Kalau Apa Lembabnya Tinggi Itu Bisa Kalau Kita Paksakan Si Neonya Bisa Apa Silah Kalau Meletus Bukan Meletus Meletus Bisa Rekoyak Karena Kondisi Si Neonya Si Lemnya Itu Lembek Jadi Ketika Kita Tarik Ini Dia Akan Robek Dalam Akan Akan Robek Dari Apa Ikatan Ikatan Ini Akan Robek Makanya Tidak Disarankan Untuk Memakainya Sekali Lagi Kalau Mau Memakainya Harus Dimasukkan Dulu Ke Tempat Penghangat Dulu Nah Mungkin Nanti Saya Kasih Contoh Untuk Kotak Penghangat Mungkin Dari Teman-teman Udah Banyak Yang Sudah Tahu Untuk Patak Penghangat Saya Kasih Contoh Misalkan Saya Punya Disini Ada Contoh Contohnya Sederhana 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 Buatnya Modelnya Terserah Mau Digantung Mau Gimana Yang Penting Kita Buat Kotak Ini Seperti Ini Saya Buat Dari Triplek Multi Ini Sekitar Satu Senti Atau Misalkan Kurang Dari Itu Tipis Juga Tidak Masalah Asal Buat Bisa Dibuat Kotak Atau Dari Kayu Juga Bisa Kemudian Dilapisi Peredam Pemanas Ini Buat Peredam Yang Diatap Buat Apa Asbest Yang Warna Silver Ini Dilapis Dilem Kemudian Kita Simpan Pakai Lampu Pijar Seperti Itu Saya Gunakan Itu Kalau Enggak Salah Itu 10 Watt Itu Lumayan Ini Busur Busurnya Enggak Kedinginan Termasuk Busur Yang Baru Saya Ikat Ini Saya Simpan Disini Ini Bisa Percepat Kering Dan Mungkin Salah Apa Beberapa Busur Teman Teman Saya Juga Yang Belum Saya Finishing Karena Terkendala Kelembaban Saya Simpan Dulu Disini Nunggu Memang Waktunya Pas Jadi Slow Motion Saya Ngerjain Karena Kondisi Kondisi Disini Lagi Lembab Lumayan Tinggi Di Bandung Nah Seperti Ini Teman Teman Untuk Contohnya Kemudian Balik Lagi Oke Nah Itu Seperti Itu Untuk Kotaknya Jadi Jangan Dianggap Remeh Untuk Masalah Lembab Di Indonesia Lumayan Lembab Jadi Harus Berhati Hati Dalam Menggunakan Busur Hornbow Karena Emang Kalau Udah Bermasalah Ya Lumayan Repot Juga Bahkan Untuk Nyervis Lumayan Repot Ada Beberapa Teman Yang Emang Dibalikin Lagi Kesini Tapi Tidak Masalah Yang Namanya Juga Belajarlah Kita Kita Buat Lagi Disini Kita Kalau Bisa Di Service Lagi Kalau Tidak Bisa Kita Buat Lagi Seperti Itu Tapi Itu Tadi Kalau Misalkan Ada Yang Sudah Punya Atau Misalkan Yang Mau Punya Atau Sementara Lagi Mau Punya Nanti Itu Di Perhatikan Jadi Kotak Penghangat Ini Harus Ada Kalau Misalkan Di Musim Hujan Mau Pake Busur Tanduk Nah Seperti Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Kelembaban Walaupun Sebenarnya Terlambat Tapi Tidak Ada Kata Terlambat Yang Namanya Ilmu Saya Juga Baru Dapatnya Baru 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 Ngah Jadi Ya Kodalullah Ada Beberapa Teman Teman Yang Busurnya Harus Diperbaiki Lagi Karena Masalah Kelembaban Mungkin Itu Saja Teman Teman Untuk Apa Pembahasan Kelembaban Di Video Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Mohon maaf Pada Kawan Kawan Yang Sedang Menunggu Proses Finishingnya Lumayan Terhambat Juga Ini Jadi Ada Slow motion Kadang Saya Sambil Munggu Ngerjain Hybrid Dulu Karena Kalau Nggak Ngerjain Yang Hybrid Ya Ada Harus Ada Apa Pemasukan Juga Dari Apa Selain Dari Horn Baun Ini Kalau Saya Simpan Horn Baun Ada Pemasukan Jadi Saya Kerjain Hybrid Dulu Sambil Menunggu Mudah Mudahan Selalu Diberikan Kemudahan Dalam Segara Urusannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bing ана Sambil 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 了 D rewarded